Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 4.000 dosis vaksin AstraZeneca di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dinyatakan ke Deluarsa per tanggal 29 Oktober 2021. Ribuan vaksin ke Deluarsa tersebut saat ini masih disimpan di gudang penyimpanan dan sambil menunggu petunjuk dari Kementerian Kesehatan. 50.000 dosis vaksin AstraZeneca yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 12 Oktober lalu hingga saat ini masih tersisa 4.000 dosis dan tidak bisa disuntikan karena tertera pada vaksin tersebut tanggal ke Deluarsa sampai 29 Oktober 2021. Hal ini disebabkan karena adanya proses pendistribusian yang terlambat. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menginformasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tanggal 1 Oktober akan dikirim 50.000 dosis vaksin jenis AstraZeneca. Namun pengiriman tersebut baru sampai di Kabupaten Kudus pada tanggal 12 Oktober sehingga hanya ada waktu 18 hari untuk menyuntikkan vaksin tersebut. Setelah Dinas Kesehatan melakukan penyuntikan hingga batas waktu yang ditentukan, ternyata masih ada sisa sebanyak 4.000 dosis, batas waktu penyuntikan yang singkat, dan masih banyak keluarga yang enggan disuntik vaksin jenis AstraZeneca karena khawatir efek yang ditimbulkan membuat proses penyuntikan sedikit terkendala. Setelah dari Kudus menanyakan dari Kementerian Kesehatan sudah dikirim, tapi belum sampai di Kudus. Akhirnya dari Kudus koordinasi dengan Koordinasi, ternyata masih di sana terus akhirnya kita ambil tanggal 12 itu. Tanggal 31, Aspire. Artinya kita punya waktu 18 hari yang kita suntikkan kepada masyarakat, itu sudah mendapatkan 90 persen. Karena 50.000 itu tinggal 4.000. Yang sekarang, kenapa Pak Sute sampai? Karena memang di lapang ini susah. Kita sudah terbiasa pakai Sinovac yang kipinya rendah sekali, bahkan tidak ada. Kalau untuk acara jenis ini kan kipinya agak lumayan, maka dari itu masyarakat itu kadang-kadang milih-milih. 4.000 dosis vaksin jenis AstraZeneca yang keteluarsa tersebut saat ini masih disimpan di gudang penyimpanan instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan.